Halo Assalamualaikum Halo guys Halo guys, halo guys Halo Agus Gimana kabarnya Wong? Semudah-mudahan Semuanya sehat ya Ada pun yang lagi sakit mudah-mudahan Segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Jadi di video kali ini Kita mau bikin video dengan judul Cara paling mudah Mendeteksi bahwa Suatu mobil yang kita inginkan itu Sepedometernya benar-benar sesuai Sepedometernya asli atau tidak Nah jadi ini Merupakan trik-trik yang paling mudah Dan kita tidak masuk ke wilayah Mesin ya teman-teman, ini hanya Berbagi saja Jadi yang pertama Oh iya sebelumnya buat teman-teman yang Belum sholat silahkan sholat dulu Jangan sampai video saya ini Membuat kita semua lupa Atas apa yang menjadi Kewajiban kita hidup di dunia Jadi langsung saja yang mulai Yang pertama itu Di bagian headlamp atau lampu Di bagian lampu ini untuk mengidentifikasinya itu sebenarnya cukup mudah Dia itu kan kalau yang jenis Bohlam seperti ini Bohlam pijar Dia itu kan panas disini teman-teman Nah jadi kalau ini sering dipakai malam Keluar malam atau mobil travel Mungkin kan jalannya malam Itu ini pasti Warna mikanya agak menguning Nah cuman tidak berlaku untuk lampu lab Kalau untuk lampu lab sudah lain lagi Dia tidak panas sama sekali Jadi ini tidak akan menguning Tapi ini pun menguning juga sebenarnya Kalau penjualnya pintar-pintar juga bisa di Mengkilatkan lagi Bisa dibikin bening lagi Yaitu dengan cara dipoles dan Menggunakan obat-obatan kimia untuk moles headlamp itu Kemudian lanjut ke interior Oh iya Yang paling kelihatan juga sebenarnya Kalau mobil tidak dipasang ini Chrome handle pintu Itu kalau sering dipakai Disini akan meninggalkan bekas kuku seperti ini Nah cuman karena ini sudah dipakaiin chrome Jadi tidak kelihatan Dan lebih Mewah saja Tapi kalau tidak dipakaiin ini Dia Kelihatan Bekas kuku disini Barat-baratannya kelihatan Jadi Masuk ke dalam kabin Untuk mengidentifikasi Kita tidak hanya Tidak hanya mengandalkan Kilometer ini saja ya Tapi Kalau misalkan Kalau misalkan Mobil ini Tahun 2012 Tapi kilometer Ternyata masih 30 ribuan Nah caranya mendeteksi Itu benar 30 ribu atau enggak Itu ya Dari bahan fabric disini Kalau tipe G kan dia punya bahan fabric Itu kotor atau enggaknya Atau sudah dibersihkan Walaupun dibersihkan juga Masih ada Masih ada bekas-bekas sisanya Terus Di bagian setir Di bagian setir Itu akan kelihatan Bagian yang sering dipegang Bagian setir Kalau sering dipegang Itu kan dia akan halus Dia akan halus Kalau disini udah Halus banget tuh Kayak Kayak Apa ya Kalau disini udah halus Kayak keramik gitu Berarti kan sering dipakai Nah Kalau ini kan masih ada Semburat-semburatnya Nah ini Wajar sih Ini wajar Nah kemudian Kalau Kilometernya juga Masih Rendah Tapi Lambang Toyota Disini Sudah Melontok Atau Pias Atau warnanya Udah berubah Itu juga berarti Sering dipakai Mobil itu Selanjutnya Itu ada pada Bagian atas Dari Roda kemudi Atau setir Nah jadi Kalau mobil itu Sering di Jemur Di Bawah Terik matahari Misalkan lagi di parkir Di mal Atau di masjid Atau Di tempat parkir Nah itu kan Ini cahaya matahari Dari kaca ini kan Langsung kena ke setir Nah biasanya Setir itu Kalau Sebentar Tutup aja Biasanya setir itu Kalau kepanasan Atau sering dipakai Misalkan Kilometer disitu Masih 20-30 ribu Dari tahun 2012 Tapi Ininya Udah Bisa diputer Jadi karet setir ini Udah gak nyatu Sama rangka Kan Di dalam Roda kemudi ini kan Dia ada Rangka yang Dari logam Nah kemudian Dibungkus sama Karet ini Nah kalau Yang udah lama Dipakai Misalkan Dari tahun 2012 2010 Itu Kalau sering dipakai Dan dijemur Di sinar matahari Pasti Ini tuh gak Nyatu lagi Ini diputer-puter bisa Buat mainan bisa Nah makanya Banyak Kalau teman-teman Perhatikan Banyak penjual mobil Penjual mobil itu Ininya Dilapis kulit Diganti Kalau gak gitu Dikasih sarung setir Itu juga Bisa merupakan Salah satu Indikasi Untuk Mengetahui Bahwa Kilometernya itu Real atau tidaknya Bisa salah satunya Dari sini Nah kemudian Yang paling mudah Yang kedua Itu kan Teman-teman Pasti pernah Naik mobil Tapi Kisi-kisi AC nya Ini udah Lost Gak ada tahanan Udah gak seret Nah Itu juga Bisa mengindikasikan Bahwa mobil itu Sangat sering dipakai Berikut adalah Contoh Kisi-kisi AC Yang Sudah kendor Selanjutnya Dari AC Nah kalau yang Avanza tipe ini Tahun ini Kan ini banyak Analog nya nih Nah Kalau yang suhu ini Gak terlalu Pengaruh Karena suhu ini Walaupun kita Mentokkan sampai ke sini Tapi kalau ini Masih di 0 Kita gak masukkan 1, 2, 3 Kecepatan kipasnya Kan percuma Ini gak Gak ada efeknya Jadi Saklarnya itu Di sini Nah Tombol AC Itu kalau udah Gak ada tahanan Terlalu ringan Sudah gak bunyi Kelak-kelak Berarti Itu indikasi Bahwa mobil tersebut Sering dipakai Ya tidak Mutlak ya teman-teman Ini juga Bisa Mungkin juga Mobilnya Kilometer rendah Memang asli Tapi Ininya sudah Gak ada tahanan Bisa jadikan Untuk Setiap hari untuk Diputer-puter gini Mungkin sama bocah Atau gimana Atau memang beli Untuk diputer-puter gini Intinya Saya berbagi Informasi ini Tidak bermaksud Untuk menggurui Atau sok pintar Ya teman-teman Tapi hanya Berniat untuk Saling berbagi Aja untuk sharing Selanjutnya Di bagian pelapon Di bagian pelapon Itu gak bisa Dibohongi Kecuali Sudah di salon Ya teman-teman Lain lagi Kalau sudah di salon Karena pelapon itu Kalau sering dipakai Dia pasti akan kotor Terlebih Yang Pakai mobil tersebut Sering membuka jendela Dan kurang Memperhatikan Aspek kebersihan Oke demikian saja Video kita kali ini Oh iya Sekedar untuk info Buat teman-teman Mobil saya ini Sebenarnya Lagi saya jual Nah Kemarin itu kan Saya tawarkan 125 Itu Banyak Inbox Masuk Yang melalui Facebook Itu Menawar Cuman Karena belum Masuk Hitungan Belum Saya lepaskan Harganya Saya Turunkan Lagi Kemarin 125 Sekarang Saya turunkan Lagi Jadi 100 Berapa ya 119 Silahkan Dineko Kalau Misalkan Hitungannya Masuk Saya lepaskan Kalau Misalkan Hitungannya Belum Masuk Ya Mohon maaf Belum Bisa Saya lepaskan Karena Mobil ini Sejatinya Mesinnya Sangat Bagus Sangat Bertenaga Nah Kemudian Di Bagian Kenalportnya Juga Masih Mengeluarkan Air Kalau Pagi-pagi Dipanaskan Mesin Masih Bisa Lari Sampai Nyaris 160 Kilometer Perjam Ada Videonya Nanti Saya ikut Sertakan Nah Jadi PR Di Mobil ini Yang Paling Mendesak Itu Ganti Oli Sama Salon Salon Bagian Interior Kalau Bagian Luar Sudah Saya Bersih Bersihkan Sedikit Sedikit Waktu Nganggur Itu Saya Bersihkan Oke Begitu Saja Video Ini Teman Teman Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Tutur Kata Dan Bahasa Dan Apabila Ada Perilaku Yang Kurang Mohon Dimaafkan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya